. Dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait persoalan tambang rakyat, masyarakat penambang rakyat Belitung Timur Bersatu MPR Beltim Bersatu, akan menggelar demonstrasi, demo besar-besaran ke gedung DPRD Belitung Timur Beltim, dan kantor Bupati Beltim MPR Beltim Bersatu akan mengerahkan masyarakat dari seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Beltim. Rudi Juniwira, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia APRI, yang menjadi salah satu penanggung jawab demonstrasi kepada Belitung Televis Berita, pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, mengatakan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka MPR Beltim Bersatu akan melakukan demonstrasi pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2002. Selain itu tujuan demonstrasi ini adalah meminta aparat penegar hukum kepolisian, untuk menerapkan peran dan fungsi refresif non-justisil kepada penambang rakyat di Kabupaten Belitung. Timur yang sedang mengalami proses hukum, ujarnya. Tak hanya itu, Rudi Jewe menyebutkan tujuan demonstrasi ini juga meminta komitmen penuh pemerintahan Kabupaten Beltim untuk mendukung pertambangan rakyat sehingga timah yang diproduksi dari tambang rakyat dapat dikelola secara aman, tepat dan berkelanjutan. Lalu Rudi Jewe juga memungkapkan salah satu akan dilakukan aksi demonstrasi ini adalah karena sudah lebih dari satu tahun mereka memperjuangkan legalitas tambang rakyat, dampaknya perekonomian masyarakat Beltim jadi merosot dan penambang harus berbenturan dengan hukum. Apa kita harus tetap menunggu dan pasrah dengan kondisi ini? Pemerintah Beltim juga jangan berdali soal kewenangan, tapi komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bahkan kita sudah memberikan masukan dan rumusan solusinya, itu tolong jadi perhatian dan disalurkan sebagaimana mestinya, kalau memang peduli dengan masyarakat, tanda seru di Jewe. Dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait persoalan tambang rakyat, masyarakat penambang rakyat Belitung Timur Bersatu MPR Beltim Bersatu, akan menggelar demonstrasi, demo besar-besaran ke gedung DPRD Belitung Timur Beltim, dan kantor bupati Beltim, MPR Beltim Bersatu akan mengerahkan masyarakat dari seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Beltim. Rudy Juniwira, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia APRI, yang menjadi salah satu penanggung jawab demonstrasi kepada Belitung Televis Berita, pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, mengatakan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka MPR Beltim Bersatu akan melakukan demonstrasi pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2002. Pak Aminur, Bapak sebagai bintana aksi demonstrasi yang dilakukan di DPRD dan Ketua Bersatu, ini maksud dan tujuannya itu apa? maksud dan tujuan perkenalkan nama saya Aminur saya mewakili masyarakat tambang rakyat tujuannya kami menuntut pemerintah supaya cepat dikeluarkan IPR-nya kalau memang benar-benar tidak bisa dikeluarkan beri kebijakan untuk penambang rakyat supaya biji timah bisa ditampung dari swasta ini kapan Pak rencananya yang akan dilakukan? hari Senin tanggal 20 Mei 20 Mei jam 9 pagi ini rencananya akan mengeratkan masa sebanyak? masa kurang lebih 7 ribuan dari mana saja Pak? setiap desa ada gantung, kampit, dendang, manggar sebenarnya yang akan melakukan yang mana penyebabnya apa sih Pak? penyebabnya pemerintah tidak memikiri tambang rakyat lagi masyarakatnya kan kemarin-kemarin sudah ada ini melakukan BP di mana-mana ini kenapa ini Pak? tidak didengar dicuekin jadi kami menuntut hak kami selaku penambang rakyat supaya pemerintah cepat memperhatikan masyarakat tambang rakyat dampaknya perekonomian belitim hancur kalau tambang rakyat tidak berjalan tak nah aku tahu aku Terima kasih telah menonton!